Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Mikkel Arteta marah-marah setelah dikalahkan Tottenham Hotspur. Sementara Vinicius Junior mencetak hat-trick dan mencatatkan statistik ngeri. Simas lengkapnya di catat gol harian berikut ini. Berita pertama, Eric Ten Hag ingin datangkan Frankie de Jong ke Manchester United. Nah, ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada Borussia Dortmund yang mau merekrut Sebastian Heller. Eric Ten Hag kabarnya menginginkan Frankie de Jong untuk bergabung dengan MU. Sebelumnya, Ten Hag pernah mengasuh de Jong saat masih di Ajax Amsterdam. Kini peluang Ten Hag untuk memboyong de Jong juga terbuka lebar karena squad Bolograna dikabarkan bakal menjual sanggelan yang tengah karena masalah ekonomi. Sementara itu, selain de Jong, Ten Hag juga ingin merekrut Matis Deli ke Old Trafford. Kontrak kilihan Bape di PSG akan segera berakhir di bulan Juni nanti. Akan tetapi, sampai saat ini Bape belum bersedia untuk memperpanjang kontraknya. Kabarnya, Bape akan cabut dari Park des Princes dan bergabung dengan Madrid. Alasannya, saat ini Bape ketahuan sedang berada di Madrid. Selain itu, Real Madrid sedang mempersiapkan pengenalan Bape di Santiago Bernabeu. Rencananya pengenalan ini akan menjadi yang termegah dalam sepanjang sejarah. Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City di musim depan. Untuk mencari penggantinya, Borussia Dortmund mulai membidik Sebastian Heller. Kabarnya peluang Dortmund untuk memboyong Heller juga terbuka lebar karena Ajax akan menjual striker asal pantai Gading tersebut dengan harga 35 juta euro. Hasilnya, Dortmund siap memulai negosiasi untuk mendapatkan Heller. Akan tetapi, sebelum mendatangkan Heller, Dortmund ingin menjual Manuel Akanji terlebih dulu. Cristiano Ronaldo meraih gelar Player of the Month setelah mencetak 5 gol di sepanjang bulan April. Kita jauh ke Italia, ada AS Roma yang merilis Jersey Home untuk musim depan. Cristiano Ronaldo mendapat penghargaan EPL Player of the Month. Penghargaan ini diberikan karena Ronaldo berhasil mencetak 5 gol di sepanjang bulan April. Dalam mendapat penghargaan ini, Ronaldo bersaing dengan dua rekan setimnya yakni Nemanja Matic dan David Begea. Akan tetapi, Ronaldo unggul mutlak dengan 74 persen suara. Sementara itu, Ronaldo dipastikan absen di Liga Champions musim depan karena Manchester United dipastikan gagal finish di peringkat 4 besar. Musim 2021-2022 akan segera berakhir. Setelah beberapa klub Eropa merilis Jersey baru, kini giliran AS Roma yang memamerkan seragam anyarnya. Dalam foto yang beredar, Jersey baru AS Roma ini gak mengalami banyak perubahan. Di bagian depan masih ada logo apparel, logo klub dan sponsor utama mereka yakni Digital Beats. Perbedaan baru terlihat pada bagian lengan dan kerah yang kini mendapat penambahan strip berwarna kuning. Kemarin, Chelsea berhasil menang atas Leeds United dengan tiga gol tanpa balas. Tiga gol tersebut dicetak oleh Mason Mount, Christian Pulisic, dan Romelu Lukaku. Sementara itu, kemenangan ini merupakan yang pertama sejak tanggal 24 April lalu. Sedang saat itu, Chelsea selalu gagal merebut tiga poin dari lawannya. Mereka bahkan dikalahkan Everton dengan skor 0-1. Gak heran kalau kemenangan atas Leeds ini membuat Thomas Tuchel merasa senang. Kontrak Osman Dembele di Barcelona akan segera berakhir di bulan Juni mendatang. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak. Kabarnya Barcelona dan Dembele akan melakukan pembicaraan terkait hal tersebut. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau pembicaraan ini akan mendapatkan hasil positif. Sementara itu, kabarnya pertemuan baru akan dilakukan menjelang akhir musim. Bayar Muncan akan segera umumkan Nusir Mazrawi sebagai pembelian anya mereka. Masih soal transfer pemain ada Barcelona yang menyanggupi harga Robert Lewandowski. Sejumlah pemain Ajax Amsterdam akan hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya Nusir Mazrawi akan pindah ke Bayar Muncan. Bayar disebut akan segera mengumumkan Mazrawi sebagai rekrutan terbaru mereka. Kabarnya Mazrawi bakal mendapat gaji sebesar 8 juta euro per tahun. Setelah itu ada bonus yang mencapai 1,2 juta euro. Di sisi lain, Direktur Bayar Muncan Hasan Salihamizik menegaskan kalau klub akan mempertahankan Marcel Sabitzer. Kontrak robot Lewandowski di Bayar Muncan akan berakhir di bulan Juni nanti. Kabarnya negosiasi kontrak yang alot membuat Lewandowski akan hengkang dari Allianz Arena. Sebelumnya banyak media yang mengabarkan kalau Lewandowski akan bergabung dengan Barcelona. Selain itu, skuad Blaugrana siap menyanggupi angka yang ditawarkan. Bayar Muncan sendiri sudah memasang harga Lewandowski sekitar 40 juta euro. Seandainya jadi bergabung, Lewandowski akan menjadi pemain Bundesliga ke-6 yang merapat ke Camp Nou. Manchester United U18 berhasil meraih 3 poin pada partai final Piala FI Out melawan Nottingham Forest U18. Pada laga tersebut, skuad Setan Merah Muda unggul dengan skor 3-1. Hasilnya, MU U18 berhasil menjuarai trofi Piala FI Out. Selain itu, trofi ini menjadi trofi Piala FI Out ke-11 mereka di sepanjang sejarah kompetisi. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengirim pesan video kepada tim Manchester United U18. Pesan tersebut mereka tonton di ruang ganti sebelum memulai pertandingan. Next, ada Erling Haaland yang resmi bergabung dengan Manchester City dan kini punya klausul rilis baru. Kita pindah ke Belanda, ada Alfred yang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Ajax Amsterdam. Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City. Kabarnya, skuad Citizens menguncurkan dana sampai 213 juta euro untuk mendapatkan bintang asal Norwegia tersebut. Setelah bergabung dengan Manchester City, kabarnya Haaland punya klausul rilis baru. Klausul tersebut bernilai 150 juta euro dan akan aktif setelah dua musim. Sementara itu, Manchester City menyebut kalau Haaland akan mulai bergabung di tanggal 1 Juli mendatang. Ajax Amsterdam resmi menunjuk Alfred Skreuder sebagai pelatih baru mereka. Skreuder didatangkan sebagai pengganti Eric Ten Hag yang pindah ke Manchester United. Mantan pelatih klub Bruges ini akan menangani Ajax sampai musim panas tahun 2024. Sementara itu, Ajax diakini akan melakukan perombakan besar pada musim depan. Alasannya karena skuad The Jordan akan kehilangan setimulah pemain pilar seperti Ryan Gravenberts, Nusir Mazrawi, dan sang penjaga gawang Andre Onana. Aston Villa resmi mempermanenkan Filipe Coutinho dengan tebusan 20 juta euro. Kita bertolak ke Spanyol Adesapie Hernandez yang mengizinkan Franky De Jong untuk pindah. Aston Villa sudah mencapai kesepangatan untuk mempermanenkan Filipe Coutinho. Skuad Davila setuju untuk memboyong Coutinho seharga 20 juta euro. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau Coutinho bersedia merapat karena Steven Gerrard. Alasannya mantan rekan setim di Liverpool ini punya hubungan yang baik. Sementara itu penjualan sebesar 20 juta euro tentu membuat Barcelona rugi 115 juta euro. Alasannya mereka membeli Coutinho dari Liverpool seharga 135 juta euro. Karim Benzema berhasil menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Real Madrid. Sampai saat ini Benzema sudah membukukan total 323 gol untuk skuad El Real. Tren tersebut menyamai legenda Real Madrid yakni Raul. Sementara itu Benzema cuma kalah dari Ronaldo yang sudah menorekan 450 gol. Sementara itu dilansir dari Madrid Extra, Benzema menjadi penyumbang asis terbanyak mengungguli Ronaldo. Berita selanjutnya, Tottenham Hotspur membantai Arsenal dengan 3-0 dan memepet squad The Gainer di zona Liga Champions. Di laga yang sama ada Son Hangmin yang adu sikut dengan Rob Holding. Gelandang tengah Barcelona, Frenkie de Jongs disebut bakal dijual di musim panas nanti. Kabarnya Belolgrana terpaksa melego de Jong karena masalah finansial. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau de Jong diminati oleh Manchester United. Sementara itu, kepergian de Jong dari Camp Nou diprediksi bakal segera terwujud. Alasannya karena sang pelatih Xavi Hernandez memberikan lampu hijau terkait hal tersebut. Di siti lain, de Jong ingin bertahan di Barcelona dan kini kecewa dengan rumor kepindahannya. Arsenal menilai hasil buruk pada pertandingan Premier League dini hari tadi. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, mereka ditekuk swat lili white dengan 3 gol tanpa balas. Tiga gol tersebut dilesakan oleh Brace, Harry Kane dan satu gol dari Son Hangmin. Sementara skuad ganar tampil buruk dan gagal mencetak satu pun gol. Penampilan buruk Arsenal ini terlihat di mana mereka meraih tiga kartu kuning dan salah satunya berakhir dengan kartu merah. Kini posisi Arsenal di zona Liga Champions terancam dengan selisih satu poin saja. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor telak 3-0. Berkat kemenangan tersebut, skuad lili white menempel The Gunner di zona Liga Champions dengan selisih satu poin saja. Terlepas dari hasil tersebut, terdapat momen sengit yang diperlihatkan oleh Son Hangmin dan back Arsenal Rob Holding. Dalam video yang beredar, Holding terlihat menyikut Son dengan sengaja. Senggutan tersebut membuat Holding diganjar kartu merah. Aksi Holding tersebut diduga sebagai aksi balas dendam karena Son sempat menyikut Holding beberapa puluh menit sebelumnya. Jonathan Christie menjadi penentu langkah Indonesia untuk melaju ke semifinal Thomas Cup 2022. Saat itu Jojo mengalahkan pembulu tangkis Cina Li Shifeng dalam dua game sekaligus. Kemenangan Jojo membuat Indonesia unggul dengan skor 3-0. Sebelumnya ada Anthony Sinisuka Ginting dan ganda Mohamed Ahsan Kevin Sanjaya yang turut meraih kemenangan. Dengan hasil ini, Indonesia akan bertanding melawan Jepang di partai semifinal. Sebelumnya Jepang ngelos setelah mengalahkan Taiwan dengan skor 3-2. Walaupun gagal di Liga Champions, Pep Guardiola berkesempatan mempersembahkan trofi Premier League. Di sisa dua pertandingan Manchester City masih unggul 3 poin atas Liverpool. Di sisi lain, Pep menyampaikan keinginannya lewat wawancara bersama Sky Sport. Dalam wawancara tersebut, Pep mengaku ingin bertahan di Manchester City selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, Pep mengaku butuh waktu sebelum kontraknya berakhir di tahun depan. Banyak yang menduga kalau Pep akan pergi karena gak setuju dengan kehadiran Erling Haaland. Manchester City resmi mendatangkan Erling Haaland dengan total biaya lebih dari 200 juta euro. Pembelian ini merupakan pembelian mahal kesekian yang pernah dilakukan Squad Citizen. Di musim lalu, mereka juga merekrut Jack Rilis dari Aston Villa seharga 117 juta euro. Sementara itu, banyak yang mengklaim kalau Haaland bersedia merapat karena tergiur uang. Mendengar hal tersebut, Pep Guardiola pun langsung menyindir Manchester United dan Liverpool. Pep menyebut keduanya dulu juga menghabiskan banyak uang untuk belanja pemain. Real Madrid tampil sadis dan membantai Levante dengan skor 6-0. Di pertandingan yang sama ada Vinicius Junior yang mencetak hat-trick dan kini mencatatkan statistik ngeri. Real Madrid berhasil meraih kemenangan di pertandingan pekan ke-36 La Liga. Berlaga di Santiago bernebus, squad El Real melibas Levante dengan 6 gol tanpa balas. 6 gol tersebut dicetak oleh Ferlan Mendy, Karim Benzema, Rodrigo dan Hedric Vinicius Junior. Di laga ini, Real Madrid tampil menggila dengan melepaskan 16 shoot on goal. Sementara itu, Levante cuma mendapat kesempatan untuk merilis 1 shoot on goal saja. Di sisi lain, Luka Modric tampil gemilang dengan mencetakkan hat-trick asis. Vinicius Junior semakin menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain muda terbaik di era ini. Hal ini terlihat dari statistik Vinicius yang begitu mengesankan. Di musim ini, Vinicius sudah mencetak 21 gol dan 19 asis di semua kompetisi. Gak cuma di level klub, Vinicius juga tampil tajam bersama tim NOS Brazil. Pada pertandingan kualifikasi melawan Chile, Vinicius turut mencetak 1 gol. Dan kini, Vinicius mencetakkan nilai pasar 100 juta euro dan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Real Madrid. Mikl Arteta dihadapkan dengan masalah baru di lini pertahanan Arsenal. Alasannya, squad The Gunner gak bisa memainkan 3 back andalannya. Pertama ada Gabriel yang mengalami cedera hamstring saat bertanding melawan Tottenham Hotspur. Berikutnya ada Rob Holding yang menerima akumulasi kartu. Sementara Ben White baru pulih dari cedera. Krisis ini pun membuat Arteta harus memutar otak mengingat mereka masih berjuang untuk masuk ke zona Liga Champions. Arsenal mengalami kekalahan telak dengan skor 0-3 atas Tottenham Hotspur. Hasilnya, posisi squad The Gunner di peringkat 4 klasemen mulai terancam karena cuma terpaut 1 poin. Terkait kekalahan tersebut, sang pelatih Mikl Arteta merasa gak adil. Dalam wawancaranya bersama Football Daily, Arteta bilang kalau pendapatnya bisa membuatnya di skor selama 6 bulan. Hasilnya, Arteta enggan memberikan pendapatnya kepada media yang sedang meliput. Sebaliknya, Arsenal meminta sang wasit untuk berbicara kepada kamera. Lini serang Royal Madrid kembali menunjukkan kemistrinya pada pertandingan melawan Levante. Hal ini terlihat dalam gol kedua Vinicius Junior di menit ke-68. Sebelum gol tercipta, Kani Benzema berhadapan satu lawan-satu dengan keeper lawan. Menariknya, striker asal Perancis tersebut melakukan gocekan maut dan mengelabui sang keeper. Setelah itu, Benzema mengumpan ke Vinicius yang sudah berdiri di muka gawang. Di sisi lain, Vinicius mampu mencetak hat-trick dan melakukan selebrasi seal. Fix on! Guys, kita bacain komentar. Ini dari Henry Yohanes. Selalu tunggu berita terbaru. Terima kasih catah gol harian. Iya guys, jangan lupa juga di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa!